Reza bukan menikah dengan Serevina Selain, akhir pekan lalu. Namun tak banyak yang tahu bagaimana hubungan mereka bermula. Serevina Selain kemudian menceritakan awal pertemuannya dengan Reza Bukan setahun silam. Kala itu Reza masih menjalani masa hukuman akibat kasus narkoba di rutan Salemba. Waktu pertama kali ketemu melihat Reza setahun lalu, dia masih setengah-setengah perubahan karakternya. Sisi keartisannya masih ada, agak sombong, kata Serevina Selain ketika ditemui bersama istrinya. Reza bukan di Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 29 September 2020. Serevina mengakui Reza banyak mengalami perubahan semenjak aktif di gereja. Ia menganggap pria bernama asli Daron Eka itu, berubah ketika ditegur dan disentil oleh Tuhan. Disitulah karakternya Reza dikikis dan diperbarukan sama Tuhan, ucapnya. Setelah bebas dan menikah, Serevina menganggap Reza bukan adalah sosok pria yang bertanggung jawab sebagai imamnya dan juga ayah dari anaknya. Reza juga sudah menjadi pendoa saya dan pendoa keluarga. Ya, dia sudah menjadi denyuril Reza bukan, ungkap Serevina Selain. Diberitakan sebelumnya, Reza bukan menceritakan pengalaman hidupnya eksklusif kepada warta kota beberapa waktu lalu. Reza bukan sempat mendekam ke dalam penjara sejak tahun 2018 karena kasus narkotika jenis sabu. Reza bukan ditangkap petugas satuan narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya karena memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Selama proses hukum persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat, Reza bukan seperti jatuh tertimpa tangga. Ia justru digugat cerai oleh Verena Vizka, purna masari, wanita cantik yang ia nikahi sejak tahun 2009. Reza bukan resmi menyandang status duda di tahun 2019, berbarengan dengan vonis hakim pengadilan negeri Jakarta Barat atas kasus narkobanya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memfonis Reza bukan dengan 4,5 tahun kurungan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan satu jenis sabu. Selama menjalani proses hukum di LP Salemba, Jakarta Pusat, Reza bukan dipertemukan dengan seorang pendeta cantik yang menjadi pelayan jemaat di gereja Batesda Salemba bernama Serevina. Reza bukan mulai kesemsem oleh Serevina, usai Sere melangsungkan doa bersama di gereja Batesda LP Salemba sebelum adanya PSBB fase pertama di Maret 2020. Reza bukan pun kemudian aktif di gereja dan sering bertemu Serevina melakukan pelayanan kepada jemaatnya hingga akhirnya cinta bersemi dari dalam penjara. Reza akhirnya menyatakan cinta kepada Serevina tak lama kemudian. Lalu, pada Juni 2020, di depan apotik di LP Salemba, Reza mengajak Serevina menikah dan diterima oleh kekasihnya. Reza pun bebas dari penjara. 18 Agustus 2020 lalu, ia dijemput oleh Serevina yang kemudian mengantarkan kekasihnya bertemu orang tuanya. Setelah bebas, Reza dan Serevina langsung sibuk mengurusi persiapan pemberkatan pernikahan mereka yang digelar pada 27 September 2020 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!